Indonesia memang terkenal dengan beragam budaya yang dimiliki. Tak terlepas juga dari mitos mistis dari berbagai daerah. Seperti misteri wanita bahulawean, di mana jika wanita ini menikah ia akan selalu ditinggal mati oleh pasangannya. Bahulawean, yang merupakan sebuah bentuk katurangan yang melekat pada wanita, konon memiliki kutukan yang mengerikan bagi laki-laki yang menikahinya. Meskipun katurangan ini terkait dengan gender, tujuannya adalah untuk mengingatkan pria agar berhati-hati. Dan memperhatikan dengan baik sebelum memilih pasangan hidup, bahulawean dianggap sebagai salah satu katurangan yang perlu dihindari. Karena dia kini dapat membahayakan nyawa suami yang akan menikahinya. Menurut kepercayaan masyarakat, perempuan yang terkena kutukan bahulawean akan mengalami kehidupan yang tidak normal. Karena dipengaruhi oleh aura makhluk halus yang jahat. Mereka seringkali menunjukkan perilaku aneh yang tidak dimiliki oleh wanita lainnya, namun memiliki penampilan fisik yang menarik. Meskipun diakini kebal terhadap berbagai serangan ilmu hitam, seperti santet atau teluh, namun laki-laki yang menjadi suaminya dikatakan akan mengalami kematian yang mengerikan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, bahulawean digambarkan sebagai wanita dengan ciri-ciri khusus, seperti memiliki tanda atau tahi lalat besar di bahu kirinya, atau bahkan di atas kemaluannya. Mereka juga dikatakan memiliki lubang seperti lesung, pipit di pipi yang terletak di punggung, sebuah tanda langka yang tidak dimiliki oleh wanita lainnya. Ada pula yang menyebutkan bahwa bahu mereka melengkung seperti busur panah. Ketika seorang wanita dipercaya menjadi bahulawean, dia diakini akan memiliki sifat-sifat negatif yang membuatnya berbeda dari wanita lainnya, mereka cenderung tomboy, dan tidak dapat memiliki keturunan. Namun, meskipun dianggap membawa sial atau kematian pada suami atau pendamping hidupnya, kutukan ini diakini tidak berlangsung seumur hidup. Kekuatan dari perempuan bahulawean tidak dimiliki selamanya. Menurut informasi yang beredar perempuan bahulawean akan kehilangan aura mistis dan kutukannya setelah menikahi tujuh pria. Apabila perempuan bahulawean telah menikah dengan tujuh pria, segala aura mistis dan kutukan yang ada pada diri perempuan tersebut akan hilang. Meski kita memang harus berhati-hati dalam memilih pasangan, namun baiknya kita tidak cepat membuat stigma buruk kepada setiap wanita yang memiliki ciri fisik yang sudah disebutkan. Karena tidak ada wanita dengan ciri fisik tertentu akan membawa sial atau bahkan kematian. Dan penting untuk kita tetap menghormati setiap wanita meski dengan ciri fisik tertentu. Itulah salah satu mitos yang kita miliki, tentang perempuan bahulawean, meski begitu, nampaknya mitos bahulawean akan tetap melekat dan menjadi cerita rakyat turun-temurun. Namun semuanya tetap kembali kepada apa yang kalian percayai. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton,